Halo, pejuang skripsi yang berbahagia. Berikut saya berikan tip bagaimana cara membuat kutipan. Nah, di sini ada dua jenis kutipan. Yang pertama adalah kutipan langsung. Yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Oke, kita lihat yang kedua dulu ya. Jadi, di sini ada contohnya. Nah, Anda lihat di sini ada kutipan. Dan ini sudah di para-prase ya. Dan tentu saja di sini kita menuliskan sumber referensi dari kutipan yang kita buat. Nah, contohnya di sini Arasid et al. 2021. Ini adalah contoh dari kutipan tidak langsung. Jadi, pada kutipan tidak langsung, kita membuat kutipannya. Ya, ini nama orang. Et al ini jika lebih dari dua atau tiga orang. Dan seterusnya kita kasih koma. Dan selanjutnya adalah tahun. Jadi, kutipan tidak langsung adalah nama dan tahun. Dan ini dikurung nama dengan tahunnya. Nah, yang pertama tadi ada kutipan langsung. Nah, bagaimana cara membuat kutipan langsung? Ini sering dihabaikan oleh mahasiswa ya. Kutipan langsung. Nah, di sini di dalam kutipan langsung. Ini ada contohnya. Menurut Sugiono 2018. Populasi adalah di dalam kutipan langsung. Yang perlu kita kurung adalah tanda tahunnya saja. Jadi, kita tidak perlu mengurung Sugiono-nya. Cukup tahunnya saja kita kurung. Karena ini adalah kutipan langsung. Dan ini adalah contoh yang salahnya. Ini Anda lihat. Ini menurut Harry 2014. Nah, ini adalah kutipan langsung. Tapi yang dikurung adalah nama orangnya. Harusnya tadi yang dikurung adalah tahunnya saja. Nah, ini perbedaan antara kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung. Kayaknya sepele ya. Tapi sering dihabaikan oleh mahasiswa. Oke. Silahkan Anda follow untuk tips berikutnya.